Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Kelaten menyisir sejumlah hotel kelas melati dan tempat kos yang disinyalir sering digunakan sebagai praktik prostitusi. Petugas mendatangi setiap kamar hotel untuk memeriksa tujuan mereka menginap dan status pernikahannya. Jika mendapati ada pria dan wanita bukan suami istri, langsung diamankan untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan 6 pasangan tak resmi dan 2 di antaranya masih di bawah umur yang diduga sebagai PSK. Mereka yang terjaring razia dinilai melanggar peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban, kenyamanan, dan keindahan. Usai dilakukan pembinaan, mereka diberikan sanksi hukuman wajib lapor di kantor Satpol PP. Di bawah hotel tadi kita dapatkan yang pasangan tidak resmi, sehingga kami bawa ke sini untuk dibina. Berapa pasangan tidak resmi? Untuk pasangan yang tidak resmi ada 5 pasang, kemudian yang kos-kosan ada 4 orang. Di kos itu ada 1 pasangan tidak resmi juga. Sehingga yang 2 anak itu kos, 2 cewek itu kos, kemudian yang 1 pasangan yang tidak resmi juga di kos-kosan. Berarti ada yang di bawah umur Pak itu Pak? Itu kos yang kos ada. Berapa orang Pak? 2 orang tadi. Itu kan itu hanya main, katanya main, tapi kan kita belum main, kita baru pendataan, karena juga tidak bawa itu kartu itu identitas. Tapi alamannya sudah kami catat, sehingga nanti akan ada pembinaan. Kegiatan razia ini akan terus digiatkan, terlebih di masa pandemi virus corona, guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Dari Kelaten Jawa Tengah, Haria di Jogja TV.